Intro Tribunar sebaru-baru ini ramai banget diperbincangkan ya tentang cuti melahirkan di Indonesia Jadi memang DPR atau Dewan Perwakilan Raya tengah menggodok dan menyelesaikan penyusunan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUUKIA Yang salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan 6 bulan Nah hal tersebut ya tribuners tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf A draft RUUKIA dengan bunyi sebagai berikut Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setiap ibu yang bekerja berhak A mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan Waduh berarti memang mau diperpanjang ya cuti padahal biasanya kan cuti kayak cuma 3 bulan gitu kan tribuners ya Jadi ini ya untuk diketahui penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja Dengan diberikan 3 bulan cuti melahirkan tuh kan benar Terus selain itu di dalam RUUKIA juga mengatur bahwa ibu yang cuti melahirkan akan tetap mendapatkan gaji penuh untuk 3 bulan pertama Dan gaji sebesar 75% untuk 3 bulan berikutnya Waduh sejahtera juga ya ini ibu-ibu yang selesai melahirkan Nah jika cuti melahirkan 6 bulan di Indonesia tengah dirancang dalam RUUKIA Di beberapa negara lainnya ternyata telah memberikan cuti bagi para ibu pekerja yang akan melahirkan Lamanya cuti bervariasi ya tribuners dan sejumlah negara dengan cuti hamil berbayar penuh Dikutip dari laman World Population Review daftar negara dengan cuti hamil terlama di dunia adalah sebagai berikut Yang pertama tribuners ada Bulgaria selama 58,6 minggu Waduh ini paling lama ya daftarnya di dunia paling atas soalnya Yang kedua Yunani 43 minggu tribuners ini juga lumayan lama jadi kalian bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak Yang ketiga Inggris Raya 39 minggu Selanjutnya Slovakia 34 minggu Terus Kroasia 30 minggu Chile 30 minggu Republik Ceko selama 28 minggu Nah ini semakin mengerucut semakin sedikit ya tribuners karena Irlandia hanya 26 minggu Lantas Hongaria 24 minggu dan Selandia Baru 22 minggu Jadi memang Indonesia ini belum masuk kategori cuti terlama ya tribuners karena 10 negara ini tadi termasuknya lama banget gitu Berminggu-minggu selama berpuluh-puluh minggu Gila lama banget bener-bener Bener-bener apa ya Waktu buat keluarga bener-bener udah puas gitu ya Ibaratnya kalau ibu-ibu selesai melahirkan mereka masih harus menyusui anaknya full Belum lagi kalau misalkan dia punya anak pertama kedua yang sudah lumayan besar jadi dia bisa mengatur waktunya bersama anak-anaknya gitu Sebagai informasi selain masa cuti melahirkan yang diberikan cukup lama di negara-negara tersebut Masih banyak negara yang memberikan orang tua pilihan untuk memperpanjang masa cutinya Seperti Estonia dan Austria gitu tribuners Jadi itu tadi ya Sedikit informasi terkait masa perpanjang cuti untuk ibu-ibu melahirkan Jadi ibu-ibu yang baru hamil nih ya sekarang jangan khawatir Karena sebentar lagi mungkin RUU-nya ini akan disahkan dan kalian akan mendapatkan fasilitas dengan cuti 6 bulan ya di Indonesia begitu tribuners Jadinya jangan khawatir pokoknya ibu-ibu karena masa-masa mengasuh anak, masa-masa mengasihi memang sangat diperlukan ya Bagi ibu dan pesan buah hati begitu Kalau gitu semoga informasi tadi membantunya tribuners Kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!